Mereka sudah sangat dekat. Kita melihat memang di sebelah kanan ini adalah jalan yang berada persis di depan Gedung Pakuan atau Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat. Ini banyak sekali karangan bunga. Tadi juga saya melihat ada banyak sekali warga yang ingin menyaksikan iri-iri mobil jenazah ini. Kita melihat di sebelah kiri dan kanan tadi. Dan di sekitar Gedung Pakuan juga di sudut ujung yang kita bisa lihat dari sisi kamera. Di kanan dan kiri juga begitu banyak masyarakat yang kemudian ingin melihat, mengetahui bagaimana kemudian kedatangan jenazah dari Putra Sulung Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil yakni Emeril Khan Mumtaz. Sudah tiba saudara, kita lihat bagaimana suasananya dari iri-iringan jenazah yang membawa jenazah Putra Sulung Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil Emeril Khan Mumtaz. Walaupun hujan tidak menyurutkan sejumlah warga untuk tetap berada, memberikan ucapan bela sungkawa, duka cita kepada Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil. Kita bisa melihat saudara ini hujan yang kelihatannya cukup deras ya di Kota Bandung, Jawa Barat. Sudah masuk ke rumah Dinas Gubernur Jawa Barat yakni Gedung Pakuan. Putra Sulung Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil Putra Sulung Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil sudah tiba. Anda bisa menyampaikan informasi dari sana? Apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan suasana kali ini? Ya, seperti yang Anda saksikan melalui layar kaca bahwa baru saja sekitar beberapa menit yang lalu ini rombongan tiba di kawasan ini dan yang kemudian menggerakkan hati saya adalah memang ada sejumlah pihak yang menunggu kedatangan dari almarhum Eril di kawasan ini dan tadi saya sayup-sayup mendengar suara takbir yang juga dikumandangkan, kemudian juga ada doa-doa yang juga diteriakan oleh beberapa pihak yang ada di sini jadi memang ketika masuk di area Gedung Pakuan ini saya benar-benar mendengar bagaimana kemudian warga yang menunggu di sini ini sama-sama kemudian mendoakan, mulai menyampaikan doa-doa untuk menyambut almarhum tentu saja harapannya adalah meskipun saat ini sholat jenazah belum dimulai yang nantinya akan dipimpin langsung oleh sang ayah yakni Ritwan Kamil dan juga diikuti oleh keluarga dan juga kerabat yang hadir di kawasan ini tetapi beberapa warga yang tertahan di area depan atau di bagian pintu kemudian juga beberapa yang bisa masuk di area dalam ini juga sudah mulai membacakan doa-doa tadi juga kami pantau memang ini posisinya jika seharusnya yang tadinya jenazah ini akan turun tepat di tengah nampaknya ini bergeser sedikit lebih jauh waktu kedatangannya juga lebih cepat jika dibandingkan dengan prediksi ataupun juga yang direncanakan oleh pihak keluarga dimana rencananya ataupun juga yang sudah direncanakan ini akan tiba pada pukul 10 tapi saat ini Aiman dan juga saudara baru memasuki pukul 19.17 waktu Indonesia bagian barat rombongan ini sudah tiba di lokasi dan tentu saja ini bisa mempercepat prosesi yang nantinya akan dilakukan ataupun juga digelar di kawasan ini seperti yang tadi sudah saya paparkan Aiman dan juga saudara memang sebetulnya nanti jenazah ini akan kemudian disambut ataupun juga akan dibawa oleh beberapa pihak dari TNI dari unsur TNI kemudian juga ada dari Polri yang akan mengangkat peti jenazah dari almarhum Eril nantinya jenazah setelah turun dari mobil ini akan kemudian dibawa langsung menuju ke area utama gedung pakuan dan langsung juga akan dipersiapkan terkait dengan prosesi sholat jenazah yang nantinya akan dipimpin oleh sang ayah tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa memang nanti rombongan ataupun juga beberapa tamu pejabat publik yang nantinya akan tiba ini juga diberi waktu atau jeda sekitar 30 menit agar keluarga ini juga bisa terlebih dulu mengecek bagaimana kondisinya kemudian juga berbincang terlebih dahulu jadi memang agendanya ini internal terlebih dahulu kurang lebih waktunya 30 menit baru nanti akan dipersiapkan untuk memulai sholat jenazah dan Aiman yang juga menjadi sorotan adalah pada malam hari ini ketika rombongan ini sudah tiba di kawasan Bandung ataupun juga di kawasan kota Bandung ini langsung turun hujan yang juga cukup deras tentu saja meskipun hujan ini cukup deras begitu ini tidak kemudian mengurangi atensi ataupun juga perhatian publik untuk merapat ke gedung pakuan terima kasih